Disini gue akan kasih rekomendasi potongan ini cocok untuk rambut lurus. Paket ganteng 2023 lah gitu. Biasanya kalau rambut lurus gini kesulitannya apa, Bay? Susah di-stelling, makanya rambut kayak gini tuh harus pakai. Makanya buat temen-temen yang rambutnya lurus, biasanya keluhan mereka, Bang gimana bang rambut gue lurus? Susah diatur. Gimana cara ngaturnya? Caranya adalah... Oke, teman-teman balik lagi sama gue Jule. Dan di depan gue sudah ada rambut dengan tipe lurus, jatuh, lemes. Dan ini kalau di model apapun agak susah nih. Paling aman itu yaudah belah tengah kayak gini nih. Dan dengan masih apa? Mas Dino. Dino? Dino. Oke, Mas Dino. Bay, gimana? Kalau lo ketemu rambut yang lurus lemes gini, lo akan buat apa? Biasanya sih dibuat kertan atau pemahir. Jadi long trim gitu Pak. Lebih banyak main long trim. Long trim itu bagian sampingnya berarti gak tipis? Gak tipis, dia agak natural gitu. Terus, bagian belakangnya? Bagian belakangnya paling dikonfirmasi lagi sama customer-nya. Maunya seperti apa gitu. Oke, Dino kalau lo punya pilihan lo pengennya apa? Kertan. Kertan? Iya. Sayangnya lo gak punya pilihan. Gitu. Iya, teman-teman. Jadi Dino ini adalah model yang bersedia. Gak dipotong untuk konten ini. Dan syaratnya adalah harus mau dipotong apapun. Jadi disini gue pengen potong dia basket. Basket. Basket tuh kayak lo. Iya. Udah siap? Siap atau no? Siap. 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 Tapi itu bercanda. Eh? Jadi gue pengen bikin mas Dino ini lebih ganteng daripada sebelumnya. Disini ada pacarnya, btw di samping sana. Jadi biar pacarnya makin cinta sama Dino. Gue pengen potongannya di depan ini. Atasnya koma hair, belakang tengah. Bisa di koma hair, bisa dikertin. Dan belakang dan sampingnya ini dibikin mulet. Muletnya tuh Korea gitu. Jadi untuk di bagian sampingnya, gue pengen cambangnya tetep ada. Tapi lebih tipis. Dibikin square. Nah, sisanya di belakangnya juga dibikin mulet. Muletnya tuh, ini gak usah dipotong lagi nih. Cukup segini nih. Tinggal kurangin bagian belakangnya disini. Atasnya, potong segini. Di tengah-tengah. Di bawah mata, di atas hidung. Jadi nanti ketika dia di styling, pas udah kering, pas di alis. Pas di alis. Bisa, Boy? Bisa. Oke? Oke. Aman? Aman. Oke, jadi buat teman-teman yang rambutnya lurus, lemes, susah diatur. Ini kan kalau di sampuan ini pasti kayak lemes banget. Gak biasa di rumahin, bener kan? Lemes banget. Dan itu menjadi masalah untuk lo yang rambutnya lurus. Disini gue akan kasih rekomendasi potongan ini cocok untuk rambut lurus. Oke, teman-teman sambil Bayu bersiap-siap motong dino. Disini gue akan sambil ngasih tau prosesnya. Yang pertama itu ngasih lagi. Kita pakein tisu leher dulu. Jadi kalau kata netizen ini lakban nih katanya. Ini namanya native tisu leher. Fungsinya untuk apa? Fungsinya, karena ini kan kita pake di setiap orang ya. Untuk menjaga keringat bercampur, makanya pake tisu leher ini. Jadi keringat di leher itu gak nyampur sama customer lain. Dino terakhir potong kapan? Tiga bulan yang lalu. Tiga bulan yang lalu? Potongannya apa? Kerten mulet. Kerten mulet juga? Tiga. Oh iya? Sama Mas Abi. Oh sama Abi. Kita disini bikin agak yang lebih... Lebih... Lebih bertekstur, lebih berantakan. Oke. Jadi nanti hasil akhirnya gue pengen agak messy lebih ke Jepang sih. Kalau Korea kan lebih manis ya. Totongannya. Kalau Jepang itu... Ya kalau Jepang itu dia biasanya lebih berantakan dari stylingnya. Nah nanti gue pengen dia lebih berantakan. Kehidupannya. Terus ini lanjut ngapain, Bay? Kita basahin dulu biar mudah buat partingnya, Bang. Biar licin, basahin. Lo akan ngerjain bagian mana dulu? Bagian sampingnya dulu, Bang. Sampingnya dulu? Oke. Abis itu belakangnya? Ya lari lanjutnya belakangnya. Baru kita main ke atas. Ke atas, oke. Biasanya kalau rambut lurus segini... Kesulitannya apa, Bay? Kesulitannya itu dia kalau salah motong atau kependekan itu pas sinjigrat, Bang. Iya, benar. Terus... Sinjigrat. Susah di styling, makanya rambut kayak begini itu harus pakai peroda. Biar tetap rapi. Iya. Maksudnya susah di styling itu ini kali. Karena ini kan lemes ya? Iya, lemes banget. Jadi kalau untuk pengen volume, pengen naik, itu harus pakai hair dryer, pakai produk, supaya volumenya tetap ada. Tapi itu pun gak tahan lama. Makanya buat teman-teman yang rambutnya lurus, biasanya keluhan mereka, Bang gimana Bang rambut gue lurus? Susah diatur. Bagaimana cara ngaturnya? Caranya adalah belajar ngaturnya. Belajar pakai hair dryer, terus kalau punya catokan, belajar catokan, terus punya produk juga. Jadi untuk mengatur rambut supaya maksimal, ya belajar ngaturnya. Dino, lu ke Sarian ngapain? Kerja, Bang. Kerja apa? Kerja di warehouse, di gudang. Oh, di gudang. Iya, betul. Biasa ini, bahasa-bahasi tukang syukur gini nih? Iya, betul. Kerja di mana? Tanya tempat, apa, tempat? Tinggal. Tinggal di mana tinggal? Tinggal di Setu. Setu, Setu Pride nih. Setu Pride. Setu itu maksudnya Bekasi Kabupaten ya? Kabupaten. Kegiatan lu selain kerja ngapain? Ngebucin paling. Ngebucin? Iya, betul. Sebucin itu lu? Betul. Sama siapa namanya? Elsa. Elsa. Emang boleh sebutin itu? Emang boleh sebutin itu? Boleh. Apa yang membuat lu bucin sama Elsa? Karena dia mengerti gue banget. Asyik. Gimana cara anak muda sekarang itu kalau pacaran ketemunya itu gimana? Kalau dulu kan sosial media nggak ada. Susah ya? Iya. Berkabar susah ya. Nah lu ketemu langsung kenalan atau dikenalin atau gimana? Satu tempat kerja terbira dikisi. Oh, satu tempat kan? Iya. Satu tempat kerja ya. Jadi kita saling lihat, terus saling cari tahu. Saling cari tahu ternyata. Alu doang kali? Enggak, enggak gitu loh. Oh, saling. Saling cari tahu. Tapi ya, gue pengen tanya ceweknya sih. Enggak ada mic ya? Oke, boleh dipegang. Kak Elsa. Iya. Tadi kan dia bilang Dino itu kenalannya lewat DM. Iya. Nah. Kamu sebagai wanita nih, senangnya itu langsung atau lewat DM atau gimana? Kayaknya... Deketin nih, deketin. Kayaknya lewat DM dulu deh. Langsung kayak awkward gitu. Setelah sini. Oh, oke. Jadi enggak tahu mau gimana gitu? Enggak tahu. Tadi juga pasti kalau misalnya ada pertanyaan atau apa yang di... Ada suatu kejadian yang dilemparin. Tadi enggak tahu harus Brexit ya gimana. Oh, ya sama-sama malu kayaknya. Oke, terima kasih. Berarti DM-DM-an dulu. Paling aman tuh DM-DM-an kayaknya. Iya. Kita juga nyari tahu. Si perempuan ini tertarik juga sama kita enggak. Oke, gimana caranya di DM nyari tahu? Dengan cara DM itu? Kenal-kenalan dulu. Kenalan? Kenalannya gimana? Hai, ini tadi yang ketemu ya. Oh, gitu langsung ya? Iya. Enggak ini? Biasanya replay story-nya? Iya enggak? Jarang sih kalau replay story. Oh, jarang. Kalau gue iya jarang. Biasanya replay story dulu tuh, nyari celah. Kalau enggak ada obrolan biasanya gitu. Kalau enggak ada obrolan nih, baru replay story. Sepik-sepik nyari bahan. Oke. Jadi, ini udah di parting. Ini namanya section sebenarnya. Parting itu adalah, kalau menurut gue, gue biasanya menyebutkan, parting itu adalah kegiatan membelahnya. Ngebelah-ngebelahnya itu parting. Tapi kalau udah jadi kayak gini, itu jadinya section. Di sini fungsinya section itu, untuk mempermudah cara kerja kita. Supaya kerjanya lebih sistematis. Jadi, ketika, misalnya ngambil patokan dari samping. Oke, sampingnya dulu. Abis itu mana? Atasnya tinggal buka. Atasnya doang. Abis itu mana? Belakangnya. Atas crownnya sini. Atau bagian sampingnya. Jadi, hasilnya lebih detail dan lebih presis sih harusnya. Oke, mulai bagian sampingnya. Dibikin. Harusnya bagian sampingnya, karena bagian bawahnya itu cameng yang gak hilang. Itu posisinya itu dibuat layer. Square. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Oke, baik. Gimana? Udah selesai dong? Udah dong. Udah? Nah, ini dia nih. Potongan rambut untuk rambut lurus. Zigerat. Lemas. Nah, ini. Paling seset udah. Cuman, gue gak tau ya. Potongan gini tuh boleh untuk kerja apa enggak ya? Formal gitu maksudnya. Yang kantoran di bank gitu kerja kayak gini boleh gak ya? Kayaknya sih enggak sih. Kayaknya enggak sih. Enggak ya? Jadi kalau lo rambutnya lurus, Zigerat pengen potongan kayak gini, lo cabut dari kerjaan lo. Sebuah solusi. Sebuah solusi. Oke, teman-teman. Kita lihat semuanya. Sisinya. Belakangnya. Atasnya udah selesai. Berantakannya dapet. Terus juga gak terlalu pendek juga. Bagian kuping. Gak sampai tutupin. Terus bagian depan. Kita lihat. Nah, kan pas kan? Jadi bagian depannya itu gue potong di bawah. Bukan gue potong, Bayu yang potong tadi. Tapi boong. Di bawah mata, di atas hidung. Jadinya itu nanti akan sealis. Nah, ini kalau dipanjangin ke bawah, akan di sini. Ya, gimana Bay? Lo udah cukup puas sama hasilnya? Puas banget Bang. Ya, Dino gimana? Udah puas? Coba lihat dulu. Belum? Belum lihat gak? Coba lihat dulu. Iya, belum. Udah, gak usah lihat. Kita review dari ini aja. Elsa gimana? Udah bagus lo? Bagus. Udah ganteng belum? Ganteng belum. Ganteng gak lo? Kepaksa ini. Kepaksa. Ya, ya intinya buat temen-temen yang rambutnya lurus, ini adalah salah satu rekomendasi gue buat lo yang pengen bergaya masa kini. Paket ganteng 2023 lah. Asalkan mukanya ganteng. Ya rambut itu kontribusi 30% lah untuk bikin lo ganteng. Jadi kalau lo udah ganteng, rambutnya ganteng makin ganteng. Tapi kalau lo kurang standar muka-muka Indonesia gitu ya, gak lebih ke apa ya namanya, kalau lo sadar lo tidak ganteng, baiknya lo merawat diri mulai dari rambut. Jadi rambutnya itu dibikin bagus supaya lo pun kelihatannya itu lebih apa ya, good looking lah. Jadi good looking itu gak cuma dari wajah doang, tapi keseluruhan rambut, cara berpakaian, cara bersikap, segala macam. Kalau lo sudah belajar itu kelihatannya akan good looking. Begitu teman-teman. Dan Dino terima kasih banyak. Terus, Baik, kalau lo mau cekur sama lo gimana? Langsung klik aja, linknya itu ada di Heijul Men Salon. Harganya masih 100 ribu. Terus, Instagram lo Pak? Instagramnya itu Bayu Enrico. Jadi buat kalau mau lihat hasil-hasilnya Bayu, nanti dicek aja Instagramnya. Terus kalau mau booking sama Bayu, follow Instagram Heijul Men Salon, harganya masih 100 ribu. Dari 150 ribu, terus lo disini hari apa aja? Libur apa? Libur di setiap hari kemis. Kamis. Sisanya masuk. Sisanya masuk semua, dari jam 10 sampai jam 9. Oke, jadi silahkan booking sama Bayu, cukup dihajar main salon. Jangan sama gue, karena gue udah penuh. Ya, dan buat teman-teman sekalian, terima kasih banyak yang sudah nonton videonya sampai akhir. Sampai jumpa di video selanjutnya. Gue Jule, jangan lupa sisiran. Sub indo by broth3rmax